Halo Sobat Kreatif, selamat datang di channel YouTube Sinar Hadi Wijaya. Di mana channel ini kami membahas mengenai digital marketing, pembuatan sampai maintenance website, mengenal SEO, social media marketing, dan juga pembahasan mengenai bisnis digital. Dalam video kali ini saya akan memberikan cuplikan mengenai kelas SEO yang diadakan oleh kelasajakreatif.com. Mengenai pembahasannya pada waktu itu adalah membahas mengenai bagaimana Anda melakukan riset keyword untuk website Anda. Silahkan simak video ini baik-baik. Terima kasih. Oke, saya coba share screen. Kelihatan ya Pak Suhel ya? Ya, kelihatan. Oke, tadi bosrentalmobil.com. Kita coba buka bosrentalmobil.com. Kata kunci utama jelas itu rentalmobil ya Pak ya. Rentalmobil, kemudian target utama Jabodetabek, seperti itu. Kemudian kita langsung ke topik utamanya ya Pak ya, yaitu kata kuncinya rental mobil Jakarta, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Kita analisa dengan analisa kompetitor seperti apa, kemudian kata kunci-kata kunci apa saja sih yang bisa kita optimalkan seperti itu ya Pak ya. Oke, di sini Pak Suhel bisa pakai tools ya Pak ya, pakai tools ini free, bisa Pak Suhel coba, yaitu Ubersuggest. Di sini Pak Suhel tinggal login ya, tinggal login di Ubersuggest, kemudian nanti masuk ke keyword overview Pak. Keyword overview ini bisa untuk mengamati atau menganalisa riset kata kuncinya, kemudian competitive analysis, itu juga bisa untuk ngecek kompetitor websitenya, kata kuncinya, kata kuncinya seperti apa, kemudian mereka memenangkan kata kunci apa saja, kemudian total artikel mereka ada berapa banyak, optimasinya seperti apa, itu bisa dicek di keyword analyzer maupun competitive analysis. Nah, kita coba meluangkan untuk kata kunci Bapak yaitu rental mobil Jakarta, seperti itu. Saya biasanya di sini pakai Google Spreadsheet Pak, yaitu Google Excel-nya, punyanya Google. Nah, ini berisikan tab main keyword, kemudian volume search, volume search ini jumlah seberapa banyak orang yang nyari kata kunci tersebut per bulannya, kemudian keyword difficulty, keyword difficulty ini adalah tingkat persaingan dari kata kunci yang mau bawa bidik itu seberapa sulit, seperti itu. Dan juga saya biasanya menambahkan secondary keyword, ini adalah keyword turunan, atau istilahnya kata kunci-kata kunci potensial lainnya yang bisa kita optimasi, sama volume search, kemudian keyword difficulty. Kita coba masuk menggunakan kata kunci rental mobil Jakarta. Masukkan kata kunci rental mobil Jakarta, kemudian language location-nya Indonesia ya Pak ya, cari yang Indonesia, kemudian klik search. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya query atau kata kunci rental mobil Jakarta itu sebanyak 14.800 orang yang nyari per bulannya. Seperti itu Pak di Google. Nah, kemudian SEO difficulty ini adalah tingkat persaingan kata kunci atau keyword difficulty. Nah, kemudian paid difficulty. Paid difficulty ini adalah semisal Pak Suhel ini mau iklan Google Ads ya, Google Ads atau Google AdWords. Nah, ini tingkat persaingan kata kuncinya untuk diiklankan seberapa sulit, seperti itu. Nah, dan biaya per klik dari iklan dengan kata kunci rental mobil Jakarta itu sebesar 2.550, seperti itu. Nah, biasanya saya untuk ideas, untuk ngebuat konten SEO, ini saya biasanya yang pertama kali itu brainstorming, Pak. Brainstorming dalam artian saya mau bikin konten apa aja sih? Itu biasanya saya tulis ideas kontennya apa aja, kemudian baru melakukan tahap riset. Nah, tahap riset kata kunci ini adalah beberapa ideas konten ini kita riset kata kuncinya yang potensial apa aja, kemudian search volumenya berapa, keyword difficulty-nya berapa, dan kompetitornya apa saja bisa dicek. Nah, misalkan ini tadi kita rental mobil Jakarta, kita pindahkan ke Google Spreadsheet, rental mobil Jakarta. Nah, kemudian volume search-nya itu ada 14.800, 14.800, keyword difficulty atau SEO difficulty itu 31. Nah, untuk tingkat keyword difficulty, ini 0-10 itu easy, Pak Suhel, kemudian 11-25 itu medium. Nah, 26 sampai 50 itu hard, 51 sampai 100 itu super hard, seperti itu. Nah, karena ini 31 berarti tingkat persaingan kata kuncinya cukup besar, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat secondary keyword-nya, atau kata kunci-kata kunci potensial lainnya yang bisa kita masukkan ke konten website kita. Seputar rental mobil Jakarta, nah ini ada rental mobil Jakarta Timur, ini kita paste, rental mobil Jakarta Timur. Ini kita masukkan ke secondary keyword, ini kita masukkan ke secondary keyword, rental mobil Jakarta Timur. Kemudian volume search-nya, itu ada 1.900. Ada 1.900 orang per bulannya yang nyari rental mobil Jakarta Timur. Nah, kemudian keyword difficulty, ini bisa dilihat di SEO difficulty ya, SD ini, 31 juga. 31 ini hard. Kemudian, di bawahnya ada lagi rental mobil, eh sorry, rental mobil Jakarta Timur itu 16. 16. 16 ini tingkat persaingannya medium. Nah, kemudian di bawah rental mobil Jakarta Timur itu ada rental mobil Jakarta Selatan. Tulis, rental mobil Jakarta Selatan. Volume search-nya, 1.900 juga, keyword difficulty-nya, 18. 1.900, 18, ini medium. Kemudian, rental mobil Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Rental mobil Jakarta Pusat. Rental mobil Jakarta Barat. Nah, gunanya kita memetakan kata kunci ini seperti apa? Supaya kita tahu, Pak, bahwa kita bisa mengoptimalkan kata kunci tersebut, misal mau bikin halaman ya, halaman. Katakanlah, bosmobil, bosrentalmobil.com slash rental strip mobil strip Jakarta. Ketika mau bikin halaman untuk menjaring kata kunci rental mobil Jakarta. Nah, kalau mau menangin kata kunci rental mobil Jakarta Timur, otomatis Pak Suhel harus bikin konten halaman ya. Halaman, misalkan nih, rental mobil Jakarta, ini URL-nya, bosrentalmobil.com slash rentalmobil Jakarta. Misal, misal yang Jakarta Timur ini, Jakarta Timur ini, URL-nya, jadi, bosrentalmobil.com slash rentalmobil Jakarta Timur. Nah, kemudian yang Jakarta Selatan. Yang Jakarta Selatan, otomatis halamannya juga Jakarta Selatan. Nah, kurang lebih seperti ini, Pak. Nah, kemudian setelah kita sudah mapping, sudah mapping kata kunci, kemudian sudah tahu volume search potensialnya berapa, kita langkah selanjutnya adalah analisa kompetitor. Seperti itu. Nah, analisa kompetitor caranya, kita bisa nih, ngelihat dari sisi, langsung di Google-nya aja. Misalkan, rental mobil Jakarta. Kita ambil contoh di top five, top five, lima besar, dan itu jangan diambil yang marketplace. Dalam artian kayak traveloka ini, tidak kita masukkan untuk kompetitor ya. Yang kita bisa ambil kompetitor adalah selain marketplace, yaitu kayak Sembodorencar, Nemob.id, Asarenko.id, kemudian roda kencana, nah ini kita masukkan. Nah, kita pindahkan. Enggak punya pengering. Ini belum dikuatkan. Kompetitor. Nah, kompetitornya apa saja, kita copy-pastikan link-nya, misalkan Sembodorencar.com ini, ini, kemudian Nemob.id, Nemob.id, kemudian Asaren, Asarenko.id, kemudian ada roda kencana, kita coba sampling-nya, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah kita udah membuat daftar kompetitor utama kita apa saja, kita cek konten dari kompetitor ini, membahasnya seputar apa sih. Misalkan kita buka dari yang, urut ya, dari yang Sembodorencar. Nah, Sembodorencar ini dia, url-nya, ada tambahan kata-kata sewa lepas kunci. Nah, kita lihat nih, Sembodorencar ini, dengan halaman ini, dia meranking kata kunci apa saja. Nah, seperti itu. Nah, kita cek caranya. Kita coba di dashboard. Oke, project. Sorry, di bagian Kompetitif Analysis. Ya, di bagian Kompetitif Analysis. Kita pastikan, kemudian kita klik search. Nah, ternyata, Sembodorencar yang tadi kita pastikan, yang lepas kunci ini, ada total traffic-nya 27 ribu per bulan. Kata kunci utamanya, apa saja sih yang dimiliki oleh halaman ini? Nah, di sini jelas kita bisa melihat si Sembodorencar memenangkan kata kunci rental mobil terdekat, sewa mobil Jakarta, rental mobil Jakarta, sewa mobil lepas kunci, mobil rental. Seperti itu. Yang bisa kita masukkan juga jadi ide konten. Seperti itu. Nah, kemudian, di dalam isiannya konten ini, ini kita bisa cek juga dengan menggunakan tools yang namanya SEO Quake, Pak. Saya tulis di spreadsheet-nya, tools untuk analis, tools analisa. Bisa pakai, bisa pakai Ubersuggest tadi, Ubersuggest, bisa pakai SEO Quake di Chrome, SEO Quake di Chrome, itu extension, itu bisa di-install, dan gratis. Kita cek, kita klik di diagnosis. Nah, ternyata, di halaman sembodorencar yang jualan tadi, rental mobil, itu, dia pakai judul ini, sewa lepas kunci. Nah, kemudian, meta deskripsinya, dia ada kata kunci, sewa lepas, apa, sewa atau rental mobil, harganya terjangkau, atau rental mobil murah, letaknya di Jakarta, nomor teleponnya sekian. Nah, kemudian meta keyword-nya, kata kunci yang dipidik, itu sewa mobil Jakarta, rental Alphard murah, sewa bus Jakarta, nah, itu ada di dalam konten ini, di halaman sembodonya, seperti itu. kemudian, struktur, apa, heading, atau H1, H2, dan H3, itu, dia ada kata kunci, rental mobil di sini. Harga sewa, rental mobil, pribadi, lepas kunci. Kemudian, H2-nya ada wedding car, kemudian family car, dan segala macamnya. Nah, ini bisa menunjukkan, atau bisa dijadikan ide konten, dari Pak Suhel, ketika mau create, ya, mau create, atau mau membuat, konten SEO, yang bagus, seperti apa, kurang lebih, alurnya seperti ini. Seperti apa? Seperti ini, Pak Suhel, mulai dari kita, kita menuliskan ide konten, atau topik pembahasannya, mau seperti apa, kita catat semuanya, kemudian setelah, melakukan, setelah kita menulis ide konten, kita reset kata kuncinya, kata kunci yang, bisa kita optimalkan, apa saja, kemudian, setelah kita reset kata kunci, kita reset kompetitor, kompetitor ini, mereka di dalam isi kontennya, membahas seputar apa saja, kontennya seperti apa, kita rangkum semuanya, baru nanti, ke tahap pembuatan, konten, website, untuk, untuk yang ditargetkan, kata kuncinya. kalau rental mobil Jakarta, kita garap rental mobil Jakarta, dan itu juga berlaku, semisal, Pak Suhel mau, membuat, konten-konten yang lainnya, sesuai dengan kata kuncinya, kurang lebih, step by stepnya, seperti itu. untuk, apa, untuk lebih jelasnya, secara SEO keseluruhan, mungkin, di pertemuan, di pertemuan besok, atau, di pertemuan selanjutnya, ini nanti, akan ada pembahasan, seputar, bagaimana sih, cara, mindset SEO yang bagus, seperti apa, kemudian, cara riset keyword, yang optimal, seperti apa, kemudian, cara membuat konten, artikelnya, seperti apa, optimasi SEO, dari sisi on page, maupun off page, seperti apa, baru nanti kita, di tahap ke, analisa, atau maintenance SEO-nya, seperti itu. kurang lebih, gambarannya, untuk alurnya, seperti itu Pak Suhail. Semoga membantu, misal ada pertanyaan, monggo, Pak Suhail. Kurang lebih, sudah jelas belum Pak Suhail, seperti apa yang saya, sampaikan tadi, alur-alurnya, untuk SEO, seperti itu. Halo. Halo. Bagaimana Pak Suhail? Ya, sudah jelas. Mungkin ada yang, ditanyakan lagi Pak Suhail, untuk sesi tanya jawabnya. karena ternyata, pada belum ada yang, datang. Kalau dari, kata kunci, memang kebanyakan, lewat mobil terdekat. Iya. Bahannya kan, kita, mau apa ya, kita awalnya kan, brainstorming dulu Pak. Saya misal, memposisikan ya, seperti, user. saya mau, rental mobil Jakarta, apa segala macam ya, kita masukkan dulu, ide kontennya, baru kita reset. Nah, ternyata, setelah kita reset, rental mobil Jakarta, apa, rental mobil Jakarta, dengan sewa mobil Jakarta, ternyata banyak, volume searchnya itu, sewa mobil Jakarta. nah, berarti dari hasil, kita yang, menulis ide konten, masuk ke tahap, reset keyword, ternyata, antara rental mobil Jakarta, sama sewa mobil Jakarta, ada kesimpulan, bahwasannya, ternyata lebih besar, potensial, yang dari, kata kunci, sewa mobil Jakarta. Jadi, kita, garap, kata kunci sewa mobil Jakarta, namun, tidak mengecilkan, atau tidak, menghilangkan, optimasi, kata kunci juga, rental mobil Jakarta, karena, bisa saja, kata kunci rental mobil Jakarta ini, masuk, atau, apa, sama dengan, kata kunci sewa mobil Jakarta, seperti itu Pak, Suhail. Dan memang, ketika, mau akan memulai, SEO, memang, di bagian, reset keyword, dan juga, ide konten ini, paling fondasi Pak, seperti itu. Jadi, paling pokok, sebelum nantinya, kita melakukan, optimasi, SEO lainnya. Jadi, harus dimatangkan dulu, di bagian, kita nyari ide konten, kita reset keyword, baru nanti, ketika itu sudah matang, kita masuk ke step selanjutnya, yaitu, dari sisi optimasi, SEO, mulai dari, pembuatan konten, hingga, optimasi on page, maupun off page, dan juga, maintenance SEO, supaya bisa, halamannya, meranking naik, di halaman pencarian Google. seperti itu. Kalau di pencarian Google, belum muncul, kenapa ya? Atau susah munculnya? Gimana Pak? Di pencarian Google, belum muncul. Belum munculnya, websitenya Bapak, bosrentalmobil.com itu? Iya. Coba, bosrentalmobil.com, ini, caranya ngecek, bisa site, titik 2, nah ini, sudah ada Pak, cuman kenapa, belum masuk, karena, konten-kontennya, belum ter, belum optimal, seperti itu. Ya, belum lengkap, misalkan nih, misalkan kita buka, dan juga, analisa pakai, SEO Quick, kita analisa, halaman websitenya, bosrentalmobil.com ini, sudah optimal, belum. di sini kita, kita bisa melihat, bahwasannya, meta deskripsinya, belum diisi, nah, dalam artian, harusnya, bosrentalmobil, bosrentalmobil.com ini, apa, deskripsinya, nah itu bisa, dijabarkan, seperti itu, bisa menggunakan, tools SEO, bisa rank met, maupun bisa, IWAS SEO, Pak, Pak Suhail. Nah, kemudian, di sini bisa dicek nih, checklistnya, ternyata meta description nih, belum diisi, meta keywordnya, juga belum, kemudian, textnya, di dalam, apa, di dalam, homepage ini, ini masih sedikit, jadi bisa, bisa diperkaya kontennya lagi, jadi, kemudian, Google Analyticsnya, belum disambungkan, untuk tracking, halaman websitenya, supaya, bisa lebih optimal lagi, dan, menemukan, apa, menemukan ide-ide lain, untuk, hal optimasi, kata kunci, seperti itu, nah, jadi, istilahnya, faktor-faktor, perlengkingan SEO itu, ada banyak, Pak, kayak gitu, bisa dimulai dari sisi, halaman websitenya, terlebih dahulu, kurang lebih, hal-hal basicnya, seperti ini tadi, bisa di-check, meta description-nya, sudah ada belum, seperti itu, meta keywordnya, sudah optimal belum, seperti itu, Pak Suhail, untuk materi, nanti, bisa di-share, sama, tim, tim Raja Kreatif, ya, oke, dimengerti, ya, ada lagi, Pak Suhail, yang ditanyakan, belum, belum ada lagi, oke, jadi, karena mungkin, yang datang, baru Pak Suhail, kemudian ada, sesi tanya jawab, kemudian, Pak Suhailnya, juga sudah, clear, mungkin nanti, untuk materinya, perihal materinya, dan juga, coret-coretan saya, yang tadi ini, nanti bisa, saya share, ke tim Raja Kreatif, untuk dibagikan, ke Pak Suhail, seperti itu, Pak Suhail, ya, ya, satu lagi, ya, apa tadi, apa, ke, SEO Quick, yang tadi, yang ini, ya, 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 nah, itu untuk, karakternya itu, paling dikit, konten, 160 karakter, atau gimana, atau semakin, yang, yang mana Pak, yang, yang meta description ini Pak, ya, betul, kalau meta description ini, saya biasanya, pakai ini Pak, cek meta description, itu pakai SEO Movo, nah, ini saya masukkan sekalian, di sheet-nya, untuk, cek, meta, cek panjang meta ya, cek panjang meta, title, description, 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 ini menggunakan, SEO Movo, kemudian, kalau untuk tools SEO-nya, bisa pakai, rank net, atau, atau, Yoast SEO, untuk membuat, meta title, meta description-nya, seperti itu, nah, untuk panjangnya, itu bisa kita, cek Pak, di SEO Movo-nya ini, misalkan, judulnya ya, judulnya tadi, sewa, rental, mobil, Jakarta, lepas, kunci, harga, murah, kemudian, deskripsinya ada, rental, mobil, dot com, merupakan, layanan, jasa, sewa, rental, mobil, Jakarta, terbaik, dengan, harga, murah, berkualitas, bisa, lepas, kunci, 24 jam, jam, regional, Jabodetabek, sampai sini kan, kita bisa melihat Pak, bahwasannya, kalau kita nambahin, ternyata, kepotong nih, jadi, kita bisa mengira-ngira, panjangnya itu, sampai berapa, deskripsinya, nah, yang saya sarankan, itu, di kisaran, 150, sampai, 155, Pak, seperti itu, untuk panjang, untuk panjang deskripsi, yang di Google ini, kalau ini kan terpotong nih, terpotong kan kurang-kurang bagus ya, kalau dilihat, nah, bagusnya seperti ini, yang tidak terpotong, seperti itu, Pak Suhail, ada lagi Pak? Perbedaan antara, IOS dan RankMate, kira-kira apa? Sebenarnya, tidak ada perbedaan, yang signifikan ya Pak, ya hanya saja, kemudahan, kemudahan dalam artian, misalkan, kalau IOS SEO itu, kita setting awalnya enak Pak, seperti itu, setting awalnya enak, kemudian simple, nah, kalau RankMate, itu, nilai plusnya adalah, Bapak bisa, mengkoneksikan, atau mengkonfigurasikan, dan menghubungkan ke, Google Console, Google Search Console, dari, cukup, apa, cukup sekali klik, seperti itu, dan juga, nanti, hasil analisanya, dan juga hasil traffic-nya, itu muncul juga di dashboard, dari RankMate, nah, apalagi, jika Pak Suhail, punya RankMate Pro ya, RankMate Pro itu, lengkap banget fiturnya, semisal, Pak Suhail, pengen nih, di RankMate Pro itu, kata kunci-kata kunci yang potensial, kita bisa masukkan, apa saja, itu bisa di reset, atau bisa menggunakan, RankMate Pro, seperti itu, nah, untuk di UAS SEO itu, lebih enak, kita setting Pak, seperti itu, misalkan, misalkan kata kuncinya, apa, meta title, meta description, kemudian, misalkan kita mau share ke social media ya, ke share social media, Facebook, Instagram, maupun Twitter, itu tampilannya seperti apa, itu bisa di setting di sana, kedua-duanya sama, yang membedakan adalah, dari segi kompleksitas Pak, fiturnya, apa, fitur, fitur UAS SEO dan RankMate, sebenarnya sama-sama bagus, cuman, untuk ketika, untuk scale up, untuk optimasi lanjutan, itu, lebih, nilai lebihnya, masih ada, di RankMate, seperti itu, karena, bisa dikonfigurasikan, atau bisa dikoneksikan, dengan Google Search Console, misalkan, website saya, udah, udah running, tapi belum, belum optimal, kita bisa cek, oh, letaknya, kita belum optimalnya di sini, perlu perbaikan apa, perlu perbaikan apa, nah itu bisa, di cek, dikoneksikan, Google Search Console, dengan RankMate, seperti itu, Pak Suhel, sebenarnya, dua-duanya bagus, sama saja, orang, saya juga, untuk menanganin website klien, juga, pernah pakai dua-duanya, seperti itu, cuman, harus milih salah satu, kalau website A, pakai IWAS, ya jangan pakai RankMate, kalau website B, pakai RankMate, ya jangan pakai IWAS, nanti, takutnya konflik, seperti itu, sebenarnya, kedua-duanya, toolsnya bagus, sama-sama bagus, seperti itu, tinggal kita yang, apa ya, yang mengoptimasi, seperti itu, oke, terima kasih ilmunya, ya Pak, ini saya, namakan, Suhel, site audit, ya Pak ya, site audit, SEO, ini saya, nanti kirimkan, ke mas, apa, ke tim Raja Kreatif, untuk nanti, di-share, ke Pak Suhel, seputar dokumentasi ini, seperti itu, untuk pembelajarannya, Pak Suhel, ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak Suhel? Sudah, cukup itu dulu, oke, kita, oke, Mas Dimas, mungkin, dicukupkan dulu, Mas, untuk sesi, apa, pertemuan, kali ini, dan ini nanti, akan saya share, materinya, ke email, emailnya, Mas Dimas, atau emailnya Raja Kreatif, untuk di-share ke Pak Suhel, dan, apa, untuk pertemuan kita, yang selanjutnya, itu akan membahas, seputar basic SEO, ketika, pertemuan itu, sudah selesai, kita masuk, ke ranah, reset keyword, kemudian, create content, on page SEO, dan juga, cara maintenance-nya, jadi, step by step, insya Allah, untuk kurikulumnya, sudah, apa, sudah tertata, tinggal nanti, kalau misalkan, mengikutinya rutin, insya Allah, bisa mengikuti, atau optimasi SEO, lebih dalam lagi, seperti itu, mungkin itu saja, Pak Suhel, dan tim Raja Kreatif, kurang lebihnya, mohon maaf, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, Mas, kalau untuk hasil rekaman, di mana ya, misalnya nanti, untuk rekaman, mungkin ini, tidak direkam Pak, Suhel, sudah direkam, oh iya, recording, mungkin bisa ditanyakan, ke tim Raja Kreatif, takutnya, nanti boros lagi, ketinggalan lagi, bisa ditanyakan, apa, ke telegramnya, info Raja Kreatif, Pak Suhel, oke, terima kasih, iya, sama-sama Pak Suhel, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, Terima kasih.